Inilah nenek Sumiyati yang berprofesi sebagai penyapu jalanan telah berhasil memenuhi harapannya berkurban di hari raya Idul Adha 1441 Hijriah dengan membeli dua ekor hewan kurban yakni sapi dan kambing. Saat ditemui langsung Sumiyati mengatakan dua ekor hewan kurban tersebut dibeli dari uang gajinya sebagai tukang sapu jalanan yang disisihkan atau ditabung selama 15 tahun. Sumiyati juga mengaku dirinya menyisihkan sebagian dari uang hasil jeripahannya sebagai tukang sapu jalanan sejak 2000 silam. Saya senang, memang saya tidak berkorban. Maksud nenek mengusik nenek hidup gitu. Memang tidak beramal dikelang berkorban gitu aja. Ya itu umat saya jual, saya tidak mempadahkan asyik itu. Bawa ke toko umat saya jual. Baru berpadah, mamak tidak beli sapi. Bisa kenapa, mamak tidak berkorban, mamak. Tak hanya sebagai tukang sapu jalanan, Sumiyati juga memiliki usaha sampingan yakni menjual berbagai macam sembako serta makanan ringan. Dan ia jalankan setelah pulang kerja dari sore hingga malam hari. Ia mengaku honor sebagai tukang sapu jalanan tak menentu antara Rp2.100.000 hingga Rp2.200.000 tergantung dari hari kerjanya. Meski demikian, hal itu tidak menyurutkan semangat Sumiyati untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dari Kota Kata Negara, Pak Iruz Zabadi, AINIUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!